Ardian disini, kali ini aku akan mengenalkan aplikasi bernama Buku Kas Oke, setelah kalian mendownload di Playstore, kita buka aplikasinya Cara untuk mendaftar aplikasi Buku Kas sangat gampang, cukup ketikan nomor yang ingin kita gunakan Lalu kita verifikasi melalui SMS atau Whatsapp Saya coba melalui SMS, tunggu beberapa waktu Lalu otomatis kita akan masuk ke aplikasi Buku Kas Kita beri nama toko, nama bisnis yang kita miliki Walaupun kita bisa memiliki bisnis, kita juga bisa menggunakan secara pribadi Bisa untuk mengelola pengeluaran pribadi Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Buku Kas Mudah sekali, bukan? Alasan lain untuk pakai Buku Kas adalah fitur pencatatan hutang yang sangat berguna sekali untuk bisnis seperti ini Misalkan ada pelanggan kita yang beli barang milik kita namun punya hutang Namun bayarnya belakangan, kita bisa catat Dan fitur-fiturnya sangat asik dan unik karena dia bisa ada pengingat Seperti ini Untuk mengingatkan pelanggan kita yang berhutang Nah, seperti ini Sungguh asik ya Kita bisa juga kirim melalui SMS Seperti ini Jadi, kita bisa menagih tanpa perlu berdebat ya Karena kita bisa bilang kalau hutang yang dimiliki oleh pelanggan kita sudah otomatis tercatat di sistem Kita juga bisa mengingatkan pengingat hutang-hutang dengan fitur jatuh tempo Seperti ini Kalau lunas kita juga bisa memberikan bukti lunas seperti ini Sangat menarik untuk bisnis Tidak hanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja Dan tentu saja ada fitur laporan yang bisa kita Kita Unduh seperti Nah, laporannya di sini Kita unduh PDF atau Excel Jadi, dengan buku kas semua tercatat Semua terorganisir dengan kalkulasi otomatis Sehingga membantu kita untuk berbisnis dengan lebih mudah Oke, untuk cara penggunaan aplikasi buku kas sangat gampang Kita bisa mencatatkan pengeluaran Yang kita Keluarkan Seperti ini Contohnya Kita Pembelian gas Kita tinggal simpan Informasi opsional Kita Bayar pakai tunai Atau OVO Atau debit Nah, nanti bentuknya akan seperti ini Kita Kita juga bisa mencatatkan Seperti pemasukan Yang Kita dapatkan dari penjualan Misalnya Kita catatkan di sini Semuanya sangat simpel dan mudah Dan ada kalkulasi otomatis yang bisa kita temukan pada laporan Kita bisa menghitung juga yakat yang harus kita bayarkan jika kita muslim Nah, kalkulasi otomatis tadi bisa kita unduh dengan format pdf Jadi, bentuknya ada laporan Seperti ini Sangat praktis Misalkan kita butuh Format Excel juga bisa Kita bisa Gunakan untuk Perkantoran Perkantoran Misalkan Karena Format Excel ini adalah format yang Fleksibel Nah Hasilnya Seperti ini Cukup complete Oh iya Ada satu fitur yang Terlewatkan Yakni ini Ada Kartu nama elektronik Yang bisa kita gunakan sebagai kartu bisnis Dan di profil kita juga bisa mengunduh laporan seperti tadi Bisa pdf, bisa excel Nah Download segera aplikasi buku khas Karena ini gratis Mudah Dan aman Aman Terima kasih Selamat menikmati